Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita bertemu lagi Dalam sesi yang baru kita sekali-kali jalan-jalan Bahwa sesuatu yang berbeda dari sebelumnya Gimana kabar teman-teman semuanya Kami harapkan selalu dalam latihan Yang sehat dan afiat dan selalu dalam Pendidikan Allah sepenuh-penuh Hari ini kita akan jalan-jalan Melihat suatu tempat yang lagi viral Yang cukup eksotik Cukup peran, luar biasa, spektakuler Yaitu kita sekarang berkesempatan untuk Memetik di suatu kebun Yang bernama kebun anggur Yang terletak di Kecamatan 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 Yang terletak sekitar 600 meter dari Pemancingannya airnya Kemudian ini dijadikan suatu acara Untuk nanti siang oleh suatu instansi Ini emang Jadi ini emang jenis yang kecil apa? Gimana bisa kebun? Untuk pertemuan-pertemuan dengan suasana kebun Pernikahan dan lainnya Oke kita akan mendapatkan langsung Ini penjelasan dari Pak Kepala Desa Dari Beda lagi Tunggu menunggu Kita ini Menunggu berapa varian Oh ini panjang-panjang ya Oke Kita nikmati percayaan Ini pakai Ada tekniknya apa asal tanam? Bisa betul-betul Ada tekniknya Kalau asal tanam Mendatangkan dari tenaga ahli Atau gimana? Dari orang sini Orang sini Orang sini karena punya pengalaman Di kebun anggur Atau gimana? Mas ini ya belajar Kita kan punya komunitas Rum anggur Oh gitu Jadi saling Belajarkan Saya pertama kali lihat itu Baru mau ditanam Di Rujo Sari Yang Mas Iwan itu Mas Iwan juga sering ke sini Tepuk itu Tepuk Anggur juga Ijo kata elan Kalau metik Terus banyak berapa Kalau misalnya Sudah panen Harganya mengikuti Sekilonya Jadi wisata Petik Anggur sendiri Ini varian Eksklusif Oh eksklusif Ini belum paling Ini sekitar Tiga minggu lagi Ini warnanya Sudah sempurna Sedih Nanti matanya Ini Merah-merah Makan dia Benturnya Agak oval Tapi agak lancik Ini yang paling mahal Ini yang paling mahal Ini yang paling mahal Post-keeping 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 Bebitnya dari mana Pak Awalnya dari Bantul Awal mulanya Jogja memang Banyak Banyak orang kreatif Setelah muncul Setelah muncul di Youtube Bumas Purworejo dan sebagainya kan Oh ini jadi viral SMP Tinggir jalan raya itu Baratnya Jembatan Timbang Jogja 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 terinspirasi dari mana ini awalnya ya karena kita bundes rencananya kita mikir bikin yang unik beda dari yang lain yang belum ada itu kebanyakan kiosk toko simpan pinjam kita dari pemerintah desa bundes ya berpikir kita diskusi cari inspirasi pokoknya yang beda dari yang lain gitu nyangka enggak ini sampai jadi viral nggak nyangka karena waktu tanam pertama juga sebenarnya masih agak ragu buah panggakan dia punya kita tanam akhirnya banyak buahnya akan gitu aja di luar ekspektasi ini tanahnya khusus mendatang dari mana apa enggak ini tangan tanah ya tanah-tanah biasa cuman ini campurannya kan pasir laut kalau misalkan tanah yang biasa kita beli itu yang sudah dirawat itu bisa ya perlu adanya pasir-pasir gini enggak sebenarnya perlu karena di UV kan tanaman enggak pernah kena hujan sedangkan hujan itu kan ada unsur garam bagaimana kami coba untuk kalau ngakali ngakali garamnya dari pasir-pasir laut Oh gitu lebih dari 10 tahun lebih bahkan kadang batang-batangnya bisa sampai semakin besar batang itu semakin produktif artinya sekali tanam buah terus ya nanti setelah buah terus mati terus nanti ditahan kembali ya ya nanti misalkan itu jauhnya kering ini udah habis panen suatu saat itu ya nggak apa-apa dia misalkan pangkas dari sini nanti dia akan tumbuh batang baru kalau hanggur itu kan rata-rata itu buahnya di batang ke-3 batang teresliar iklim itu nggak pengaruh Pak iklim semakin panas semakin panas semakin panas tapi di daerah yang dingin tak kira malah Eropa itu yang dingin karena kemarin saya juga sempat ngobrol sama temen-temen yang pernah perantau di Jepang Korea itu di sana malah panen hanggur setahun sekali kalau udah masuk musim dingin malah nggak buah itu malah di Indonesia ini kayak kemarin di sana itu yang ini sudah buah hampir mateng kok yang ini baru muncul bunga gitu berarti artinya dia punya siklus yang tidak putus gitu dia selalu buah terus berarti mungkin kalau di Eropa pun tuh pas musim panas aja ya Nah untuk bulan ini kita memang sedang apa ya banyak produk anggur import masuk karena di sana memang sedang panen raya tapi kalau sana panen raya udah selesai yang pasokan anggur itu juga jarang nah itu kesempatan kita masuk masuk manis ya Pak manis karena kesempatan saya lihat anggur-anggur yang itu kecet ya yang dulunya maiz jadi kecet jadi ini sifatnya kayak perkawinan antara vokal dan vokal dan vokal varian impor itu kalau varian impor itu kalau sekarang saya beli anggur itu ya buahnya tuh manis sekarang walaupun sama apa itu ya tuh masam ya biasanya yang sering itu online kadang di online itu kan bibit anggur rata-rata bibit misal 30 25 kadang orang terkecoh di situ kalau varian impor nggak boleh kayak berapa sih varian impor kalau disini rata-rata 100 ya 100 bantul itu kami beli pertama di bantul 200 pertama kali kami beli itu 200 200 dari bantul itu ini berarti sekalian menerima acara apapun juga bisa menerima nikahan juga bisa belum kalau udah memungkinkan itu ya pesta kebun ya pak pesta kebun pesta kebun di tamunnya langsung masuk sini penurin bentar lagi main mantul buriyati penerima tamu apalagi kita nya pembung disini nanti 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 wadkaran besok maksimal ini satu pun nggak ada yang bisa dimakan anggurnya belum belum ada memang belum yang timur pun itu juga belum yang timur belum yang timur juga sebentar walaupun tidak merah pak panen tiga bulan eh tiga minggu ya ya satu bulan lah maksimal ini sudah merah seperti ini satu bulan satu bulan ini kan nunggu nunggu warnanya sempurna ya masih merah semua itu kalau kita kalau merah itu lebih murah ya maksimal rasanya ketawa asem atau sepet sepet-sepetan ada sepetnya agak manis ya belum jadinya ini jadarnya ada percumaan kalau kalau matangnya terjadi video ini kadang kalau belum matang sudah dicicip nanti amatirnya kondur itu membawa cerita anggurin angkono kecut iya makasih besok kesini lagi kalau kami ini kan kerasannya kalau kena dan besok tapi yang nanti mungkin yang diserap itu yang tidak berarti ya pak peninjajara kan baru satu lalu yang datang setelah kita kasihan segarnya itu yang tidak bagus berarti yang tidak yang kecut itu masih ada itu ya masih ada manuka yang yang varian apa varian bebas mau milik yang yang itu paling fokus 300 maka kalau varian yang paling bagus dia biasanya enggak bisa ini 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 itu itu besok semula apa ini dia mau ini 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 bisa tumbuh dan ini kan juga bisa tumbuh tapi tanpa ada bugi apa ini ya iya tumbuh bisa cuma dia kan enggak maksimal itu daunnya penahma misalkan saya dirumah maunya mau tanam ternyata ini bisa tanpa ini gitu loh bisa buahnya enggak buahnya enggak masih mahal tapi juga daunnya itu kuning lebih beresiko kena hama itu ya tapi tetap bisa tapi bisa kalau musim kemarau kalau musim kemarau sebenarnya enggak perlu ini atap mas masalah musim-mujan itu pengaruh asamnya ya itu ya asam asam ini nanti pembangnya dia kalau benar iya deh buka kartu buka kartu mas saya itu Fituro itu saya kebanyakan iya itu kenapa kendalanya hidup tapi tidak mau berbuah sudah baru baru ini ini tidak untuk kita ini bagian itu kemudian di buah dan masuk ikir Tunggu-tunggu-tunggu Makanya hanya dapat Belum berbual Bisa buah? Tapi tidak berbuah Bisa buah? Bisa buah? Tak cerita pengunjungnya ini paling jauh dari mana Pak di Lampung tahunnya dari mana itu medsos hebat banget kalau kita nggak sampai sini kan emangnya model model majalah trubus Oke kiranya dari kita cukup sekian semoga video ini bisa sedikit memberikan referensi informasi tentang suatu penanggur yang sangat viral yang lengkap dengan apa namanya ada cafe dan sebagainya sehingga bisa menjadi empat destinasi yang dituju oleh teman-teman saya yang meminginkan suasana kebun petik buah langsung Oke selama saya dalam membawakan video ini banyak kesalahan baik-baik saja sama tidak oleh karena itu saya mohon maaf yang seterusnya semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi Oke karena dikasih berikut kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh arifadar sih sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selanjutnya ciaw